Pemirsa sebanyak 150 pimpinan dan pengalola Pondok Pesantren se-Jawa Tengah mengikuti kegiatan workshop Pengembangan Ekonomi Pesantren atau Eko-Pontren yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Kegiatan bertempat di aula kampus tempat mengusung tema Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS menggelar kegiatan workshop Pengembangan Ekonomi Pesantren atau Eko-Pontren pada kami selalu. Workshop bertempat di aula Fakultas Kedokteran Lantai 7 Universitas Muhammadiyah Semarang diikuti 150 pimpinan dan pengalola Pondok Pesantren se-Jawa Tengah, dosen, mahasiswa, dan organisasi mahasiswa di lingkungan UNIMUS. Hadir sebagai pemateri Kepala Biru Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskuri, Wakil Ketua MUI Jawa Tengah, Muhammad Rofik, Asisten Direktur Pengembangan Ekonomi BI, ST Binu Kaningsih, Dekan Fakultas Ekonomi UNIMUS, Hardy Winoto, serta Pimpinan Pondok Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo, K.H.J. Yunus Muhammad. Dalam seminar ini, para narasumber membahas materi terkait strategi pengembangan ekonomi Pondok Pesantren yang diharapkan dapat membangkitkan jiwa wirausaha untuk peningkatan ekonomi dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Di mana Pondok Pesantren di Indonesia ini itu sangat banyak. Ada kurang lebih 138 ribu Pondok Pesantren yang berkembang di Nusantara. Artinya apa? Ini punya potensi yang luar biasa dalam rangka untuk pengembangan ekonomi umat, pengembangan ekonomi santri. Sehingga potensi ini harus diberdayakan dengan berbagai sistem yang barangkali strategi dan lain upaya-upaya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi UNIMUS, Dr. Hardy Winoto, MSI menyampaikan, Pondok Pesantren sudah menjadi basis ekonomi masyarakat, bahkan sejak sebelum negara Indonesia berdiri. Jadi Pondok Pesantren itu kan munculnya itu kan sejak lama. Jadi sebelum Indonesia Merdeka, Pondok Pesantren sudah menjadi basis masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Nah, ekonomi ingin mereka bisa berkumpul, bersilatur wakil, ketemu, membicarakan tentang strategi pengembangan ekonomi Pondok Pesantren. Kontributor Semarang, Jawa Tengah, Firna Wibawanto melaporkan.